Melalui video ini, saya memberi peringatan secara tegas terhadap 2 orang yang bernama Dr. Richard Lee Yang kedua, Elia Miron Untuk menghentikan segala aktivitas anda di media sosial yang membahas-bahas agama orang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Si Oknum Dr. Kecantikan ini sedang dalam proses laporan polisi di Polda Metro Jaya Yaudah lah, aku salah juga ngomong apa Aku bilang aku siap terima hukuman lah, mau ngomong apa juga Orang mungkin masih banyak yang bertanya-tanya, tujuannya Dr. Flexing itu apa? Karena banyak banget yang benci dengan konten itu sebenarnya Aku nggak Flexing Dan menurutku ini mafianya banyak banget Entah ini siapa yang salah Dr. Richard, Dr. Faring Fenomenal se-Indonesia Setiap bulan ada kontroversi Tadi pagi buka IG, voice note bermasalah sekarang ya Eh, aku disclaimer dulu ya Aku nggak datang kesini untuk klasik klarifikasi ya Jadi kita sudah janjian sudah dari beberapa minggu yang lalu ya Jadi digoreng lagi katanya aku datang ke podcast untuk klarifikasi lagi kan Nggak aman Pokoknya segala sesuatu tentang aku tuh Nggak bisa ngomong lagi aku Terus saat pas aku di Palembang kemarin ada kasus yang viral gara-gara bilang Ngegembel Ngegembel Ini nggak lama setelah itu Tapi sebenarnya apa sih? Kenapa akhirnya orang menjadi ribut hanya karena mempermasalahkan Nabi Isa dan Yesus itu pribadi yang beda? Oh nggak, nggak, nggak Mereka nggak ributin itu sih Mereka nggak ributin itu Apaannya sebenarnya? Kemarin kan aku ada ngundang salah satu pembicara namanya Elia Jadi Elia ini sebenarnya datang duluan Datang duluan, setelah itu datanglah Ustadz Denis Lim Lalu datanglah Ustadz Felix Yau Nah aku sadar bahwa Elia ini sebenarnya aku nggak bisa tampilin pertama nih Kalau tampilin pertama pasti chaos Aku tampilin adalah Ustadz Felix Yau dulu Dari sejarahnya Kan yang bahasa adalah Israel versus Fastina kan pada waktu itu kan Habis Felix Yau Dan itu dapet pencerahan yang bagus sekali sebenarnya ya Habis itu Ustadz Denis Lim Dan aku pengen kayak ngasih both side gitu ya Jadi kayak semua sisi Jadi aku tayangkan Elia pada waktu itu Dan pada waktu Elia naik memang cukup ada kontroversi Tapi aku juga tidak ingin mencampuri Kan namanya kan itu kan pandangan orang ya Jadi kan ada pandangan orang ini Ada pandangan orang ini ya Semuanya benar-benar saja Menurut versi mereka Jadi aku sebagai host cuma ngebawain doang Nah tapi pada waktu bawain acara itu Pada waktu bawain podcast itu Ada satu statement yang menarik Dimana menurut Elia Yesus Kristus dan Nabi Isa itu adalah pribadi yang berbeda Dan aku tuh terkejut Terkejut itu maksudnya Aku pikir selama ini sama kayak gitu punya Dan setelah aku googling ternyata bener Ada pendapat teologis yang mengatakan itu berbeda Oke jadi dari tim ada ide nih Oh gimana kalau kita diskusikan Aku bilang no debat Aku gak mau debat Karena debat sampai kapanpun kan Dua-duanya kan punya pandangan masing-masing Ya silahkan saja Aku bilang kalau misalnya diskusi Nah ini bagus Aku bilang diskusikan Jadi diundanglah Kodondi Tan pada waktu itu Dan juga Elia Ada beberapa orang mintanya Ustadz Felix Yau dan Elia Padahal Ustadz Felix Yau mau loh Tapi aku menganggap Oke Kodondi aja deh kayaknya deh Saya bilang kan Nah Kodondi dihubungin timku Mau Nah Elia dihubungin timku Tidak bersedia Dia ada sedikit ketakutan Ada ancaman Dan lain sebagainya Lalu timku minta Belong dong Dr. Richard bujukin Mungkin kan kalau Pakai apa ya Kekuatanku kan Lebih didengar gitu kan Akhirnya aku Ya kasih voice note itu Dan namanya juga ngebujukin Namanya juga ngerayu kan Artinya kan Gak mungkin bilang Kutaku-takutin Nah nanti bahaya kamu ke tempatku Kayak gitu punya kan Pasti aku bilang Ya nanti aku jagain Maksudnya jagain itu adalah Waktu diskusi Aku akan memberikan porsi yang sama Waktu diskusi nanti Kalian tuh gak perlu berdebat loh Nanti kamu tuh menjelaskan ke aku aja Kodonditan jelasin ke aku Itu versiku menjaga Kayak gitu punya Bukan kayak Aku tuh gak mau Dia tuh berpikir kayak Aku mau mencelakain dia Ya kan Kemarin kan ada video juga Bahwa aku mau belajar Belajar Untuk ke agama muslim Kayak gitu ya Aku tuh gak mau nanti Pikiran dia tuh Wah ini orang mau celakain aku nih Kayak gitu Makanya aku Keluarkan kalimat itu Tapi kan Pada kenyataannya Tadi pagi tiba-tiba Boom Disebar Itu aku sedih sih Aku sedih sih Jujur aku sedih Karena Kayak aku nganggap Elia Aku gak buat salah dengan dia Dan aku ngerasa Kayak aku gak buat Ada Gak ada salah dengan dia Kayak gitu ya Jadi aku sangat kecewa sekali Voice note tersebut Itu kan pribadi ya Bisa tersebar Aku sangat kecewa sekali Tapi begitu Pagi aku bangun Aku liat voice note itu Ustaz Felixio langsung chat Sabar ya Dia bilang Karena aku cukup deket juga dengan dia Dan aku bilang Aku langsung bilang Dengan kau Ustaz Aku bilang Aku minta maaf ya Aku bilang Kayaknya aku yang salah Aku salah Aku ada salah juga Kalimatnya disitu Aku terlalu menggebu-gebu Terlalu kayak Semangat gitu Terlalu pengen ngerayu Gitu kan Padahal sebenarnya Gak perlu-perlu juga sih Yaudah lah Gak apa-apa lah Aku bilang Aku salah juga lah Aku bilang dengan Kau Ustaz Ya aku siap terima hukuman juga Aku bilang Apa sentimen masyarakat Ya siap juga Aku gak jadi masalah Aku bilang Aku apa adanya aja Jadi maksudnya Ustaz Felix ini Sama yang si Elia itu Punya pendapat yang berbeda Tentang Yesus dan Nabi Isa itu Pribadi yang beda Maksudnya kayak gitu Iya Jadi menurut Ustaz itu satu pribadi Menurut agama Islam Beberapa ya Aku liat ya Beberapa dari mereka itu Menganggapnya itu adalah Pribadi yang sama Oke Menurut Elia itu adalah Pribadi yang berbeda Oh makanya mau dipertemukan lah Iya Diskusi bareng Diskusi bareng Kayak gitu Tapi itu maksudnya sebelum itu Udah viral duluan kan Masalah yang dia ngomong ini Beda itu kan udah ke blow up Tapi gak gaungnya Itu kan beda Dia kan ke blow up Tapi di akun dia saja Oke Kalau akunku kan lebih nasional Jadi itu pendapat orang Yaudah diterima-terima aja Seperti itu Aku juga kan seneng ya Bisa kasih Contoh kayak gini ya Aku ngomong dengan Ini aku jujur deh Ngomong deh Aku ngomong dengan Ustaz Salah satu ya Aku kumpulin karyawanku Terus aku tanya Nabi Isa itu meninggalnya Bagaimana sih? Gak tau Boleh kita lihat Tanya yang hijaban disini Aku pengen tanya Nabi Isa itu meninggalnya bagaimana? Gak tau loh sumpah Karyawanku lima Empat gak tau Terus aku tanya ya Apa aja ajaran Nabi Isa? Bingung jawabnya Mohon maaf ya Ini bukan ini ya Tapi aku tanyain karyawanku ya Karyawanku ya Aku tanyain ya Musizat apa sih yang dibuat oleh Nabi Isa? Tidak tau Nah Kalau aku buat ya Inilah dia musizat yang dibuat oleh Nabi Isa Kan gak ada yang denger tuh Tapi kalau misalnya kita buat dalam sesi seperti ini Kan ini edukasinya bisa nyampe ke masyarakat Paham gak sih? Jadi kan cara kita melakukan edukasi ini kan berbeda-beda Nah menurutku edukasi ini tuh Kita bisa nyampe ke masyarakat Kayak gitu punya Kita bisa memberikan dakwah Dengan cara yang berbeda Dan ketika aku buat konsep ini Aku tuh gak pernah loh Buat konsep itu kayak Bisa-bisanya aku sendiri Aku tuh selalu buat konsep tuh Cerita dengan ustad-ustad Aku juga kayak haturnun Kayak gitu punya Menurut Pak ustad Bagus gak sih? Kayak gini Kayak gitu kan Aku juga sadar Bahwa aku tuh minoritas Kayak gitu kan Aku cuma pengen Ngasih edukasi Dan aku rasa mereka bisa lihat Dengan jelas Mungkin kalau netizen kan Ngeliatnya aku kan Cuma dari jauh ya Cuma dari kamera ya Tapi kan kalau mereka kan kenal Dengan aku kan Tau dengan aku Ya Yaudah lah Aku salah juga Ngomong apa Aku bilang Aku siap terima hukuman Ngomong apa juga Oke Tapi maksudnya dari Dari beberapa kontennya Dr. Richard kan Masuk ke Israel Palestina Agama Itu sentimen Masyarakat yang menonton Itu karena negatif Atau positif sih? Positif Positif Aku berusaha ada di tengah-tengah Dan aku berusaha Aku bukan netral sih Aku bela Palestina Tapi aku juga berusaha Sebagai host itu Memberikan tontonan Yang tetap kasih edukasi Oke Intinya mereka memberikan komplain Aku terima kasih Aku Apa ya Namanya juga aku Adalah orang yang lagi Mau berkembang Aku seorang dokter Yang lagi berusaha Mengembangkan podcastku Ke dunia entertain lah Kenapa Kalau orang ada yang ngomong Dok Udah lah dok Dokter praktek aja Nah kenapa pesulak boleh? Kenapa pebasket boleh? Kenapa dokter gak boleh? Kayak gitu Ya kan semua orang kan Boleh saja Ingin mengembangkan Aku ngerasa Aku sudah finish di dokter Bukan finish apa ya Maksudnya Aku punya pasien banyak Aku punya klinik besar Aku sudah punya Banyak penghargaan Sebagai dokter Sebagai dokter secara individu Aku rentetan Penghargaanku banyak Sebagai klinik Aku sudah ada di top Sebagai pebisnis Aku juga Aku pengen cari tantangan baru Dan menurutku Ini adalah tantangan baruku Kenapa aku gak boleh berkembang Kayak gitu Oke Menurutku kan fine-fine saja Gak ada masalah Dan Omongan mereka yang Udah lah Kesana aja Kesini aja Kesana aja Menurutku itu Gak perlu aku denger sih Dan menurutku itu Cuma jadi penghalangku sih Tapi itu masukan yang baik Dan aku anggap Mereka semua itu sayang dengan aku Makanya kayak komplain Sebenernya VN tersebut kan Jadi viral kan Karena mereka itu kecewa Mereka itu nganggepnya Apa ya Berharap banyak dengan aku Kayak gitu Tapi setelah denger VN itu kan Mereka jadinya kecewa Ya oke Aku minta maaf Setelah mengecewakan kalian semua Ya namanya juga itu Cara aku ngebujukin orang Kamu kan juga Ngajakin aku kesini kan Ya kayak Bujukin lah Aku lagi sibuk Kayak gitu punya Ayolah kok Tenang aja nanti Pertanyaannya aku buat mudah Iya gak sih Aku aja sering loh Aku sering loh Dengan artis kayak gitu Nanti ke podcastku ya Wah nanti aja lah Dok Sumpah Mereka kan takut Karena pertanyaanku kan Kritis banget kan Nah tenang aja Nanti pertanyaannya aku Aku slow down Kayak gitu punya Jadi kayak Ya ngasih bujukan Supaya mau dateng Tapi aku juga Tidak punya Tidak pernah punya niat Untuk menyakitin siapapun Oke Tapi berarti semua kontroversi Yang terjadi ini Apakah itu udah disetting Sama dokter Richard Supaya Aku gak pernah setting Berarti terjadi terjadilah Ya kalau Kalau aku setting Aku gak mau yang ini Aku mau yang bagus-bagusnya aja Oke Berarti ya selama ini Memang ya terjadi Kayak inara gitu-gitu Yaudah terjadi Terjadi aja mereka Yang mau datang ke podcast Gitu-gitu Ada beberapa yang disetting Ada beberapa yang Tidak disetting Yang Tapi yang jelas Satu hal ya Aku tidak pernah cari duit Dari media sosial Jadi kalau ada yang bilang Ini aku berkali-kali ngomong Kalau kalian Korek videoku Dari 2 tahun yang lalu Itu kalimatnya sama Aku gak cari duit Dari Youtube Bener aku dapet duit Yes bener Aku dapet duit dari Instagram Yes bener Aku dapet duit dari TikTok Yes aku dapet duit Kamu pernah ke tempatku Menurut kamu Bisa gak aku dapet duit dari Youtube Instagram dan TikTok Bisa jadi seperti aku Gak bisa lah Gak mungkin Gak mungkin Aku sudah dapet jauh dari Kata cukup Dari usahaku Jadi Ini adalah platformku Ini adalah tempat aku berkarya Jadi Ya aku gak peduli sih Viewersnya bagus Jujur Senang Seneng Bahagia-bahagia Tapi Itu bukan Gold school Intinya Tapi kan dari sosial media ini Bisa merambat ke bisnis Dampaknya gitu loh Marketingnya Setuju Iya kan Setuju Personal brandingnya Personal brandingnya yang dapet Bukan marketingnya Oke Kemudian jualan produk 40 miliar Personal brandingnya Itu yang Bukan Personal brandingnya Bukan hanya Kayak akunnya Bukan hanya engagement Betul Tapi dengan orang menonton Akhirnya tau dokter Richard siapa Akhirnya Apa nih Athena Akhirnya dateng ke Athena Secara kayak gitu-gitunya Personal branding Personal branding Oke tapi Tau gak dok Kita punya video Yang di tiktok 33 juta Yang maha Oh iya Yang rumah gue ya Itu Itu kayaknya video terbanyak Di tiktok Untuk nge-review rumahmu kan dok Iya Gak ada lagi orang yang review 30 juta kan Video aku aja gak pernah Ada yang 30 juta loh Iya kan Video aku kayaknya 20an juta cuma Oke jadi Jangan lupa ke si Fluencer Gak 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 Tapi Iya karena maksudnya Itu video yang seharusnya Ditaruh di video panjang Tapi aku mikir kayak Ini udah terlalu banyak nih orang Kalau di video panjang Kenapa kamu pecah Jadi dua part Ya itu eksperimen juga sih Sebenernya Eksperimen aja Aku berpikir ini Kok aneh kamu pecah ya Harusnya satu aja panjang gitu ya Iya Lebih oke ya Ya aku gak paham Tapi kan buktinya kamu berhasil 30 juta Iya Dristan kenapa aku pecah Karena aku merasa bahwa Pengen tes dua video yang kayak Oh mungkin mereka bisa follow Atau apa itu kayak strategiku waktu itu sih Karena jarang-jarang aku pecah video juga Oke Dan kepanjangan banget waktu itu 15 menit Aku bener-bener pack sampe Satu video cuma Dua menit gitu Oke Jadi yaudah Kalau dipaksain 4 menit kan terlalu banyak Oke ngomong-ngomong tentang rumah nih Ini paling menarik nih Kan orang-orang udah nonton nih semua Tentang dokter Richard Dan orang tuh hanya kayak Dokter-dokter Yang viral Dokter yang bahkan mukanya bopeng disebut Hue nya disebut Semuanya lah Pokoknya apapun yang dibuat salah lah Intinya kayak gitu kan Makan pop mie salah Semuanya salah Semuanya salah Pokoknya kalau dokter Richard Tapi orang gak tau bahwa Sisi di belakang sebenarnya dokter Richard ini Sebenernya jenius banget guys Aku ngomong sama Orang ini 5 jam 6 jam ada kali Pas aku di Palembang Terima kasih Aku anggap ujian Iya Beneran ini Nah ini yang kita mau bahas disini sebenarnya Karena di podcastku Jarang banget kita bahas klarifikasi Tapi lebih mengangkat sisi Dari orang itu yang orang gak tau sebenarnya Oke Kita mau bahas semuanya dari Orang-orang udah tau lah Masalah rumah 70 miliar Ya kan Kemudian Rolls Royce dan semua yang dokter Richard punya saat ini Jam tangan 18 am Itu salah satunya Ya kan Tapi Bagaimana jam tangan dipakai gak? Enggak Aku pakai jam tangan yang lain Oh jam tangan yang lain Oke Tapi Orang pasti bertanya-tanya Ini dari mana sebenarnya sumbernya ini? Pencucian uang Nah ini jawabannya persis banget sama yang kemarin Gitu nampungku loh Oh iya Ini jawabannya gitu Enggak Tapi serius nih Dari mana sebenarnya? Kalau aku Aku bisa bertanggung jawabkan detail sih Karena kan perjalanan hidupku kan jelas ya Oke Aku lulus dari kuliah itu bener-bener masih nol Jadi gak punya rumah Gak punya mobil Rumah masih ngontrak Tuh by the way Umur dokter Richard sekarang berapa nih? 38 38 ya? 38 Oke Aku lulus 2009 Jadi dokter Dan itu tuh masih gak ada apa-apa Jadi rumahku tuh masih kontrak Mobil gak punya Motor gak punya Gak punya apa-apa Usaha nol Bapakku kerja Makan gaji Mamaku ibu rumah tangga Oke 6 tahun kerja di perusahaan 6 tahun itu yang buat aku tuh belajar banyak Di 6 tahun itu Walaupun aku gak kaya di 6 tahun itu Tapi di 6 tahun itu Aku sudah berkecukupan Gaji dari 10 juta Sampai terakhir keluar itu 150 juta per bulan Ini pekerjaan sebagai dokter Di sebuah perusahaan besar lah Medical director jadinya Medical director Tapi yang aku pelajarin disitu adalah sistem 6 tahun? Pokoknya ya 6 tahun? 6 tahun Oke Sistem, manajemen Pokoknya semuanya Pengalaman disitu aku belajar Nah setelah aku 6 tahun itu Aku pindah ke Atena baru Ke Atena Oke Di Atena itulah aku mempraktekkan Semua ilmu manajemenku Yang aku pelajarin selama 6 tahun itu Sampai jadi sekarang Jadi kalau ditanya Kenapa Atena itu bisa berbeda Kenapa Atena itu bisa besar Karena aku dapat pengalaman 6 tahun Umur Atena berapa? 10 tahun Udah berapa cabang? 23 cabang di semua Indonesia Untuk Atenanya Satu pabrik Ada digital printing Ada packaging Ada MCN Agency Ah udah gak tau Gue aja gak hafal perusahaan gue 30 lebih 30 perusahaan lebih Tapi main focusnya Atena dulu nih Yang paling main focusnya Atena Oke Sekarang bahas ke Atena dulu nih ya Itu berarti bener-bener Diterapkannya itu Awalnya apa nih? Step nolnya Step nolnya Dari kecil Dari kecil bro Aku tuh di perusahaan Itu kan Jadi medical director Jadi kayak Aku tuh hidup itu Bener-bener di meja meeting Kalau misalnya Lu tanya dengan gue Lu kan sudah pernah ngobrol Dengan gue lama kan? Oke Selama ini orang lihat di kamera Oh dokter Richard itu dokter edukatif Akhir-akhir ini dokter Richard itu Podcast Host kayak gitu Dokter flexing ada yang bilang Iya Atau ke arah sana Padahal sebenarnya Kalau ngeliat aku Aku tuh sebenarnya Hidupnya itu adalah meja meeting Meja meeting Buat planning Itu adalah kemampuanku yang terbaik Aku bisa ngomong Aku tuh punya skill kayak Bisa buat planning Yang amat sangat bagus Untuk perusahaan Nah Itu yang membedakanku Dengan dokter lain Kebanyakan dokter lain itu Cuma dokter dengan pasien Nah begitu aku pindah Kayak Athena Aku tuh sedih Kenapa? Karena pada waktu itu Klinikku kan cuma satu Cuma di Palembang Pasienku juga sedikit Omsetku juga kecil banget Cuma 100 juta pada waktu itu Dan aku gak Mau meeting dengan siapa? Cuma dengan istriku Masa cuma duduk berdua aja Ngobrol kayak gitu Aku butuh namanya HRD Aku butuh namanya accounting Aku butuh namanya Pokoknya macam-macam Tapi kan aku gak punya Aku gak punya opsi itu Jadi aku pelan-pelan Besarin klinik itu Dari kecil Sampai akhirnya pasiennya banyak Pasiennya rame Pasiennya ngan Sumpah Klinikku tuh Walaupun di pinggiran kota Ruko pinggiran kota Sudah ruko pinggiran kota ya Lantai satu apotek Lantai dua klinik Bayangin Jadi kayak kliniknya itu Gak di satu tempat yang proper Gue di lantai duanya doang Tapi pasien tuh Ngantri cari gue Ngantri cari gue Dan setiap pasien keluar dari sana Selalu pasien ngomong Ini dokter akan jadi dokter hebat Tunggu tunggu Ini belum ada dokter Richard sekarang Belum ada sosial media Belum Belum masuk TV nih Belum Belum jauh banget Berarti Berarti orang datang ke situ Dan ngantri Dari mulut ke mulut Dari Kesaksian Pelayanan Hasil Betul Dari penjelasan gue Mereka suka Mereka dari mulut ke mulut Waktu itu dokter masih sendiri jadi dokternya Iya dengan istri Ngantri panjang Akhirnya jadi besar Jadi hits Baru mulai main sosial media Sosial media kecil-kecilan Buka cabang pertama kali di Medan Cabang kedua tuh ya Cabang kedua di Medan Habis itu baru buka di Jakarta Tadinya buka di Medan tuh Habis itu gak mau buka lagi Karena kayak capek Dua aja gitu ya Capek Buka cabang Apalagi kan kecil Kecil Gue masih inget pertama kali buka cabang di Medan Terus bini gue pertanyaannya apa Ada pasien gak? Ada pasien gak? Ada Tapi kecil Sedikit banget kayak gitu Terus lama-lama kan Palembangnya berkenal Palembangnya maju Guenya makin terkenal Kayak gitu Jadi gue buka lagi di Jakarta Nah abis buka Jakarta itu Buka lah di Lampung Buka lagi di Makassar Buka di Surabaya Media sosial gue pun juga Berkembang banget pada waktu itu Nah disitu aku baru bikin tim Bikin HRD Bikin accounting Bikin Aduh banyak sistem ku bikin Jadi kita bikin program Ada manajemennya Karena aku percaya Dan aku berinvestasi ke sana Dan sekarang mungkin aku sudah lagi menikmatin hasilnya ya kali ya Oke Beda dengan klinik lain yang menurutku Gak punya itu Oke Sekarang Ngeomset per satu cabang berapa dong? Aduh aku gak berani ngomong Tapi cukup lah ya Lebih dari cukup lah Aku bisa ngomong Bukan aku sombong ya Bukan aku sombong ya Kalau untuk klinik cantikan Di Indonesia Aku yakin Untuk omset Untuk pencapaian Itu tiga besar Tapi Aku bukan ngomong Masalah omset Masalah apa Yang aku bisa ngomong adalah Klinik cantikanku Itu Rapornya hijau Untung berarti? Gak banyak Banyak orang yang bikin klinik kecantikan Tapi gak banyak yang bisa hijau Jadi kayak ada satu klinik kecantikan Buka Banyak banget Bisa sampai 70 cabang 50 cabang satu tahun Percayalah Itu raportnya merah semua pasti Paling yang hijau cuma 5 Cuma 10 Sisanya itu subsidi silang Gak keruan itu pasti Kenapa? Karena ketika kita buka mendadak seperti itu punya Level pelayanannya harus diatur Kesamaan Apa ya? Kualitasnya juga harus diatur Sedangkan kita gak Kita bener-bener stick on Apa ya? Bener-bener stay di Fokus pelayanan Di kualitas Jadi aku gak mau bikin cabang Bikin cabang nanti raportnya merah Gak mau Aku mau bikin cabang Raportnya harus hijau Kayak gimana caranya Belum satu tahun Raportnya Bahkan di bulan pertama Sudah hijau Bagaimana caranya Tahun pertama Tahun kedua Sudah BEP semuanya Oke Jadi sekarang Pokoknya intinya Athena berkembang banget Dan sekarang Udah menikmati hasil Duitnya nih Diinvestasikan ke tempat lain? Puji Tuhan iya Ada Maksudnya kayak Investasikan ke startup Atau kemana gitu? Belum Belum Aku Lebih ke Sekarang kan apa yang Kukuasain oleh skincare ya Tetapi Jadi banyak membeli Beberapa perusahaan skincare yang lain Begitu Ada beberapa pilihan Untuk FNB Ada beberapa pilihan Untuk yang lain Tapi masih Masa penjajakan Oke Tapi kan sekarang Yang paling orang tahu Itu kan adalah Reksadana dan obligasi ini Yang maksudnya Bener-bener Diinvestasikan di masyarakat Aku masih Konvensional banget Sam Oh oke Aku tuh Papaku tuh ngajarin Mungkin mendoktrin ku Dari kecil Bahwa kayak Kalau mau kaya Jangan main saham Ajarannya seperti itu Iya Jadi kayak Di mindset ku tuh Kalau kau mau main saham Kau akan bangkrut Kayak gitu punya Jadi kayak Aku sampai detik ini Aku gak ada investasi ke saham Aku gak main Apapun Crypto Forex Anything yang kesana Aku gak main sama sekali Oke Tapi ada aplikasi Bagus banget nih Apa? Untuk Reksadana dan aplikasi Namanya Welma Di MyBCA Oke Nah BCA kan udah trusted banget kan Jadi dok Reksadana ini bisa jadi Pilihan investasi yang baik Karena memberikan akses Ke berbagai instrumen nih Nah kalau obligasi sendiri Itu sering menjadi pilihan Bagi investor yang mencari Pendapatan yang lebih stabil Nah kalau dokter kan tadi bilang Dokter belum investasi Di Reksadana dan obligasi kan Nah ini tuh sebenernya Udah praktis banget Karena kalau mau beli Itu bisa di satu aplikasi aja Namanya Welma Di MyBCA Jadi Welma ini Itu bisa untuk Berinvestasi di mana aja Fiturnya ini bisa memudahkan kita Untuk berinvestasi Reksadana Obligasi pasar perdana Dan obligasi pasar sekunder Melalui satu aplikasi di MyBCA Dan menariknya Investasi di produk Reksadana ini Mulai dari 10 ribu aja dok Welma ini juga punya fitur Untuk membandingkan produk-produk Investasinya Jadi kita sebagai investor Akan lebih mudah dan jelas Dalam mengambil keputusan Dan yang pastinya Bank BCA juga akan Mengkurasi dengan baik Sehingga berinvestasi di Welma Bisa bikin kita aman dan nyaman Nah sekarang gue tunjukin ya dok Secara aplikasinya kayak gimana Pertama itu buka aplikasi Namanya MyBCA Kayak gini Eh password ku kelihatan lagi nanti Yang penting jangan saldo ya Nah disini ada aplikasi Namanya Welma nih dok Nah kita pencet Welma Kok bisa saldonya bintang-bintang kayak gitu ya Keblur dia Terus disini Ada tiga pilihan Reksadana Obligasi SBN Perdana Dan obligasi SBN Pasar sekunder Kita anggaplah kita ke Reksadana ini Nah di Reksadana Itu ada dua nih Ada yang semua produk Dimana kita bisa lihat Bata via teknologi BNP Dan masih banyak nih Sebelahnya ada manager investasinya Ya kan Untuk investor baru Daftar data investor Atau SID dulu ya Wah akhirnya investasinya ya Jadi bisa dalam satu aplikasi ya semuanya Satu aplikasi semuanya udah mantep banget Nah jadi kita gak perlu khawatir lagi Dan ada satu lagi yang aku suka banget dari Welma ini Karena dia ada fitur pembelian berkala Jadi kita tuh udah gak mungkin lupa untuk berinvestasi Dan kita udah pasti konsisten sih Nah intinya benefitnya udah banyak banget Dan intinya jangan lupa lah Kalau mau investasi jangan lupa pake fitur Welma Di MyBCA Info lebih lanjut Cek di bca.co.id Slash Welma Samuel Oke siap By the way dok Aku mau bahas tentang yang lagi viral Tentang orang yang memberikan video Edukasi tentang sebuah produk Oke Yang akhirnya menjadi viral banget Yang mana nih? Yang dokter juga posti storynya Oh Dennis Technology Iya itu dia Dia membahas sebuah Dia kan tujuannya mengedukasi doang nih ya Gak banyak kan Dia beneran testing gitu-gitu kan Tapi itu mengundang banget kontroversial Mulai dari para penggunanya langsung Si brand-brand tersebut Dan juga yang mendukung statement si Dennis ini Bahwa eh wah kacau nih Gue udah terlanjur beli dan lain sebagainya Nah itu gimana tuh Sebagai dokter yang Pernah tercerat kasus yang sama Sampai dipenjarakan waktu itu dok? Iya 1x24 jam doang sih sebenernya Eh tetep aja penjara pokoknya Gimana? Gue telepon dia kemarin Gue telepon dia kemarin Gue ngobrol Gue mau kasih support Bahkan gue siap investasi ke tempat dia juga Jadi ini sangat menarik ya Dan menurutku ini mafianya banyak banget Entah ini siapa yang salah Jadi kita gak Tunggu tunggu Dokter berarti secara gak langsung bilang Bahwa ada orang yang Menyuruh orang ini untuk melakukan black campaign Oh no 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 Bukan Siapa yang salah ini di brandnya Oke Aku gak Aku ngomong Apa yang Dennis lakukan itu benar Oke Apa yang dilakukan itu sudah tepat Benar Ya jadi dia memeriksa Dan hasilnya itu berbeda Nah pertanyaannya Kenapa itu berbeda kan? Ya bisa maklonnya Banyak faktor kan? Bisa maklonnya Bisa lagi industri nya Terus pabriknya maksudnya kan? Bisa pabriknya Bisa juga yang ngejualnya juga pengen dicampurkan Gak ada yang tau Banyak faktor Atau misalnya kita buat maklon di suatu tempat Tapi packagingnya berbeda Oh Oh Banyak Banyak banget Nah dari sini sebenarnya yang bisa dibongkar itu kan adalah Ada perbedaan Tapi kan dibutuhkan itu adalah sebenarnya Magi masyarakat adalah terang-benderang Siapa? Merek mana? Sebenarnya yang timbulkan oleh Dennis Itu kan adalah kerasahan Contoh ya ketika gue bilang ya Eh ada minuman Yang gulanya Itu sembilan kali lebih tinggi Minumannya gue blur Lu resah gak? Tapi itu punya gue gak minumannya? Lu kan gak tau? Resah gak lu? Antara dua Kagak resah Dengan resah Resahnya itu apa? Yang mana? Apakah minuman gue? Tidak resahnya ke apa? Kayaknya bukan punya gue Iya Iya kan? Tapi kalau gue sebut dengan terang-benderang Mereknya ini Lu akan lebih paham gak? Paham Lu akan lebih menghindari kan? Betul Nah sebenarnya kan yang bagus itu kan adalah disebut sebenarnya Tapi kan disebut ini kan berbahaya untuk Dennisnya sendiri sebenarnya Iya dan nampak buat brandnya juga Iya Tapi kan memang brandnya yang salah bro Kenapa gak kita kasih info? Kenapa gak kita kasih tau memang ke masyarakat? Seperti itu kan? Atau kenapa gak dicek secara berkala misalnya ya kan? Itu sudah pasti dicek secara berkala Itu sudah pasti dicek secara berkala? SOP dari Bepom itu dicek secara berkala SOP dari pabrik itu adalah dicek secara berkala Tapi kenapa dicek secara berkala? Pasti tes beda? Nah itu kan yang jadi permasalahan Itulah mafia chaosnya di Indonesia Mafianya maksudnya maklonnya itu atau mafia ini siapa yang dituju? Gak jelas banyak Maklonnya bisa Penjualnya bisa Dalam hal ini Semuanya bisa jadi bermain disini Ngeri ya? Faktanya seperti itu Untuk tujuannya apa sih? Bisa merawat keuntungan yang lebih pastinya Banyak keuntungan Lebih apa ya? Lebih enak Rasa manis itu kan buat jadi lebih enak Ada banyak sih Ada banyak keuntungan lah intinya Oke jadi bentar lagi dia podcast Ada rencana Oke 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 Semoga ini bisa terklarifikasikan dengan Gue sih support ya Gue coba berusaha support aja Karena menurutku ini adalah jalanku yang lama Dan aku Jalan lama yang udah ditinggalkan Iya sudah berusaha meninggalkan jalan yang ini Karena jalan yang itu tuh sebenernya Agak berat ya Agak berat Agak gak bisa produce banyak juga Kalau gue jadi Dennis juga Sehebat-hebat kayak gue Gue gak bisa produce setiap hari Konten yang seperti itu punya tuh Bener-bener nguras energi Apa yang dilakukan dia itu masukin ke lab loh Jadi beli barangnya Banyak Gak bisa sedikit Sudah beli barangnya sebanyak Lo harus kirim ke lab Bayar labnya lagi Dan labnya itu bukan bayar satu item Lo kalau pesen gula Protein Lemak Karbohidrat Vitamin Itu semuanya ada item Ada rupiahnya Wow Dan kita harus bayar Jadi kayak misalnya gue ya Gue dulu skincare abal-abal ya Satu paket Gue beli 10 paket Bukannya ini skincare ya kan? Iya bukan Ini kan bukan skincare Makanya gue tunjukin Belinya 10 paket Jadi kalau misalnya ini aja harganya 300 ribu 10 paket itu sudah 3 juta Belum lagi pegangan dummy untuk gue Dummy untuk gue biasanya 2 Belum lagi cadangan lagi Kalau misalnya itu nanti viral Dia gak mau jual lagi Polisi dateng Gue harus ada sampel lagi Jadi bisa jadi belinya 25 paket Satu Kirim ke sana Ceknya hidroquinone dan mercury Itu 2 item Beda harga Kalau dia Lebih banyak lagi itemnya Ada proteinnya Ada lemaknya Ada gulanya Ada ininya Itu dibayar semuanya Jadi itu cost banget Sedangkan apa Satu konten itu cuma untuk satu konten kan? Bisa gak di hari ini konten itu Besok pergi konten itu lagi Besok lagi konten lagi Kalau bisa kan nunggu hasil dulu juga Nunggu hasil juga Dan duit juga ini Jadi gak bisa produce banyak Makanya gue change Gue ganti konten gue Ke edukasi yang lain Karena gue sadar bahwa Ya youtube kan gak bisa ya Satu minggu sekali itu Maksudnya gak bisa lagi sekarang Kalau sekarang Kalau tiktok Lo posting seminggu sekali Bisa gak? Gak bisa TikTok kan harus satu kali sehari Kadang dua kali Tiga kali Kalau satu minggu satu kali Kan lo engagementnya gak bisa dapet Youtube juga sama Gak bisa lagi satu minggu sekali Makanya itu Gue sudah mulai bergeser Karena ini gak mungkin bisa kemakan lagi Lama juga proses ininya Takes time Takes money Tapi tujuan tahun depan nih Ini kan udah di Penghujung tahun Desember kita sekarang Tahun depan Apa rencananya untuk Per-youtube-an? Atau sebagai Personal branding Dr. Richard Mau dibawa lebih kontroversial lagi kan? Enggak Gue gak pengen Jujurnya ya Gue sudah gak pengen kontroversial lagi Sejujurnya Sejak kemarin Ribut dengan Salah satu artis di Indonesia Sampai Gue kegugatan Dengan KP Sebenernya gue gak mau ribut lagi Yang skincare itu? Iya yang skincare Sebenernya gue sudah janji dengan diri gue Kita gak mau ribut lagi Dengan siapapun gak mau kayak Mereka Lemperkan Perang Kayak gitu punya ya Aku gak mau kayak Ya menghindar aja deh Gak usah deh Gak usah deh Kayak gitu punya Tapi kan bagaimanapun juga Kita pasti pengen buat Sesuatu yang Mau ditonton orang Sesuatu yang ditonton orang itu Adalah sesuatu hal yang seksi Dibicarakan orang Nah kadang-kadang Itu yang membuat aku itu dibicarakan Mengundang lagi akhirnya Tapi kan aku Paling gak aku gak mau ribut dengan orang Yang satu Yang kedua Aku menganggap ini adalah Tanggaku untuk naik Setiap orang yang mau naik Itu pasti akan Mengalami ujian Gak mungkin gak ada Kita ngomong Lu nonton David Beckham gak? Yang di Netflix itu? Iya Lu nonton Wajib nonton Itu ilmunya banyak banget David Beckham Itu pada waktu dulu ya Banyak banget yang mencintai dia Luar biasa mencintai dia Pada suatu hari dia melakukan Tendangan penalti Lalu gak masuk Lalu dia dihujat habis-habisan Satu negara dia Ngehujat dia sendiri Negara dia itu Ngehujat dia sendiri Habis itu tanding Dia selalu dihujat Dikatain Dihujat Dikatain Dihujat Dikatain Ngegolin Dikatain Kagak ngegolin Dikatain Bahkan sampai detik sekarang pun Juga tetap dikata-katain aja Pokoknya kayak gitu Padahal dia hebat Padahal dia hebat Jauh di atas rata-rata Kenapa? Karena orang itu berharap banyak dengan dia Ketika dia tentang penalti Itu orang itu Punya harapan yang besar dengan dia Kayak satu negara punya harapan dengan dia Kayak gitu Kalau kamu gak ngegolin Itu kita marah ke dia Padahal dia kan Berusaha yang maksimal bro Artinya kan Ketika kita mencintai terlalu besar Maka kita itu akan berharap banget Dengan orang itu Nah Aku nganggap Apa ya Seiring bertumbuhnya aku Itu juga Rasa cinta orang Tertumbuh ke aku Disadari atau tidak disadari itu Mereka kagum Mereka seneng Ada dokter yang seperti ini punya Mereka merasa ada panutan Ada yang bisa Apa ya Mereka lihat Kayak gitu punya Tapi itu kan menimbulkan rasa cinta Dan rasa cinta itulah yang mungkin Gue juga sebagai manusia kan tidak sempurna Ada salahnya Ada kurangnya Ada slipnya Itu yang membuat mereka kadang-kadang itu Komentar Kecewa Dan lain sebagainya Oke It's okay gak apa-apa Bagiku Dalam hidupku Kita kan semua belajar Gue belajar Gue bukan manusia yang sempurna Setiap hari gue belajar Kalau hari ini Gue bawain podcast Gue dihujat Oke Gue tau gue salah Kedepan gue akan bawa lagi Nah itu maksudnya Bukan berhenti Tapi kan itu Gak semua orang bisa Maksudnya Melakukan kesalahan Dihujat Come back Hanya dokter Richard nih Yang bisa seperti itu Faktanya seperti itu Banyak banget artis di Indonesia Yang udah kena kasus satu Hilang-hilang gitu loh Mau bangkit lagi susah Rahasianya apa dok Biar bisa come back Dari dalam hati Yang penting Kamu jangan buat kesalahan Dari dalam hati Jangan buat kesalahan Dari dalam hati Contohnya gini ya Jangan buat kesalahan Itu kayak memang Kamu yang jahat gak Jangan punya niat jahat Dalam diri kamu Asal kamu lakukan Itu setulus hati Pengen memang kasih edukasi Aku kan kayak Israel, Palestina Ataupun kontenku Yang apapun ya Skincare abal-abal Aku tidak pernah punya Intensi buruk Bahkan ketika aku ngomong Ini skincare abal-abal Tujuanku akan Bukan untuk menjatuhkan kamu Tujuanku adalah Ngasih edukasi Ke masyarakat Bukan buat viral Buat viewers Bukan viral Tapi lebih kasih edukasi Ke masyarakat Supaya masyarakat tau Ya viral itu kan Adalah satu Apa ya Item supaya Masyarakat lebih banyak Yang tau Pasti seneng dong Kalau viral bukan itu Tapi yang jelas Tujuanku adalah Bukan mau jatuhin kamu Bukan mau jatuhin merek ini Bukan Tapi mau kasih tau orang Nah ketika kamu punya Niat baik Bukan niat jahat Beda nih Dengan satu konten yang sama Kalau niat kamu berbeda Beda juga hasilnya Karena cara ngomongnya Udah pasti sangat-sangat Menjatuhkan Ya Contohnya kalau misalnya Aku mau bawain suatu konten Tapi ini demi cuan Demi uang Nah itu berbeda Aku tuh pengen kasih edukasi Pengen kasih value Pengen kasih manfaat Ke masyarakat Nah Tapi kadang-kadang kita manusia Ada juga salah Dan ketika itu salah Biasanya akan bisa come back Kenapa? Karena memang niat hatiku Tidak seperti itu Minta maaf Gitu-gitu At the end of the day Kebenaran itu Di atas segalanya Wih Semua orang itu Akan bisa ngeliat Intensi kamu ya Kamu benar-benar jahat Kamu hatinya pure Memang pengen bantu Atau enggak Mereka akan tetap bisa lihat Oke Tapi dari semua yang Dokter Richard punya sekarang Di titik seperti ini Udah punya segalanya Rumah apa Dan lain-lain Apa yang mau dikejar lagi Uang udah Maksudnya Kan pasti di titik sekarang Dokter Richard bakal ngomong Uang itu udah gak bisa Buat aku bahagia lagi Mau nambah segimanapun Ya itu hanya nominal Bahagia Gila loh Bahagia 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 Nambah 1 juta rupiah Di bank bahagia dong? Setelah Oh enggak Enggak ini Tapi menurutku Kalau dapet uang itu bahagia Oke Semua orang itu dapet uang bahagia Bahkan orang kaya sekalipun Yang kaya raya sekalipun Yang punya tesla sekalipun Kalau dapet duit Banyak itu pasti bahagia Tapi Hitungannya kayak gini ya Lu pernah berhitung gak kayak gini ya Apa yang lu punya Berapa yang lu punya Lu bagiin Dengan pengeluaran lu Misalnya pengeluaran lu sekian nih ya Bagian Sekian pengeluaran lu Lu bagiin Dengan berapa duit yang lu punya Berapa tahun Bisa lu kagak kerja sekarang Gue pernah hitung Gimana tuh? Berapa tahun? Gue gak mau kasih tau Jangan bilang 7 generasi Gue gak mau kasih tau Tapi yang jelas Harusnya gak akan habis Ya harusnya gak akan habis Kalau misalnya Di periode gue Atau anak gue Kayak gitu Tapi pertanyaannya Jadi untuk apa gue cari lagi Kayak gitu punya Untuk apa gue cari lagi Nah Suatu brand itu Harus meneruskan Harus ada apa ya Harus bisa meneruskan Contohnya Google Google itu adalah Pencarian terbaik Detik sekarang Ada gak saingan? Gak ada Terus kenapain dia masih Bergerak Masih berubah Masih melakukan sesuatu Ini adalah persaingan Dimana mejem Satu betik aja dia Dia akan disusul orang Gue juga sama Gue juga secara Pendapatan secara finansial Mungkin sudah lebih baik Daripada temen-temen yang lain Tapi di satu sisi Gue juga pengen Pertahankan brand Atena ini kan adalah Anak kesayanganku Anakku Yang aku lahirkan sendiri Aku pasti gak tega Lihat dia sekarang Ada posisi di atas Nanti 5 tahun lagi Nggak ada lagi Ya wassalam lah ya Kalau misalnya memang itu Nggak ada lagi ya Kayak gitu Punya ya Sudah Aku juga ikhlas Tapi kan aku pasti Berusaha yang terbaik Supaya brand ini Tetap ada Bagaimana caranya Harus tetap eksis Harus tetap kerja Harus tetap kasih ke masyarakat Jadi targetnya bukan Untuk cari duit lagi sekarang kan? Kalau gue sih Nggak kesitu lagi sudah Tapi kan ada orang yang ngomong Semakin banyak duit yang kita punya Pertambahannya itu Udah gak akan membuat kita Happy banget Nah contoh Orang yang punya gaji 1 juta rupiah setiap bulan Itu kan susah buat hidup Tiba-tiba dia punya gaji UMR Jakarta 5 jutaan Itu happy-nya happy banget Akhirnya tercukupi nih Kebutuhan hidupnya Naik level ke 50 juta setiap bulan Itu happy-nya Dapat banget nih Naik ke 100 Lebih keras lagi Lebih happy lagi Tapi kalau udah 1M Udah tiba-tiba Dari 1M lompat ke 10M Itu katanya Level of happiness itu Grafiknya udah gak Gak sesignifikan itu Karena Kebutuhan hidupnya Udah tercukupi Nah kalau gue gak tau itu ya Tapi yang jelas Kalau gue dengan istri Sekiranya lagi Menghilangkan Kemelekatan sih Kemelekatan itu adalah Kayak kamu tuh Kebahagiaan kamu tuh Tergantung pada Satu tempat Satu orang Satu benda Jadi kayak Kebahagiaanku tuh Bukan pada uang Bahkan kebahagiaanku Itu tidak pada Satu orang Jadi kayak Aku dengan istriku itu Aku bahagia dengan dia Dan aku pengen Dia menemaniku Itu seumur hidupku Tapi di Kami berdua Juga kayak Oke jangan meletakkan Kebahagiaan itu Ke satu orang Karena kalau misalnya Satu orang ini nanti Gak ada lagi Ya kita gak ada yang tau ya Misalnya dipanggil Tuhan Atau apa Maka hidup aku itu Akan kosong Kita berusaha Menghilangkan kemelekatan itu Lu bayangin Kalau misalnya kita Melekat berat pada uang Itu yang buat kita Itu jadi serakah Jadi rakus Jadi tama Jadi salah jalan Jadi pada posisi Seperti sekarang Gue jadi pengen Lebih bijaksana Dan jadi lebih pengen Apa ya Yaudah Kita harus sudah cukup nih Kita coba maintain Pengen berkembang Ngajak orang lain Lebih berkembang Karyawan-karyawan Lebih berkembang Keluarga juga Jadi lebih baik Gitu Yaudah Sampai disitu aja Tapi kita gak melekat Dengan apa yang ada Oke Sekarang kalau untuk Plan bisnisnya seperti itu Kalau plan di dunia Personal brandingnya nih Kita bilang sosmed Tahun depan Gimana? Podcastnya? Gak ada yang berubah sih Podcast sih Tetap Salah satu fokus ke podcast sih Karena kan Perusahaan melepasku Di manajemen Minta aku tetap fokus Di entertainment Jadi aku akan fokus ke podcast Ada buat beberapa Strategi di podcast Kalau di podcast ini kan Sebenarnya Bapak podcast Indonesia Adalah Bapak Deddy Kobusir ya Dia punya konsep Bagus banget sih sebenarnya Karena dia punya sistem itu Secara perusahaan Berbeda dengan podcast yang lain Kayak podcast yang lain Masih pegang individu Gitu kan Masih ngandalin individu sendiri Tapi beliau kan Sudah levelnya perusahaan ya Dan gue coba Kejar ke arah sana Oh jadi Tanpa nanti Tanpa dokter Richard Udah jalan sendiri channelnya nih Pengennya kesana Gak bisa lepas 100% Tapi kayak Ada sub channel Ada acara Bikin konsep yang baru Kita sudah buat seperti itu Oh luar biasa Oke kalau gitu Nah tapi Apakah di posisi seperti sekarang Itu tetap masih ada masalah Yang mengganggu nih Karena kan orang Kebanyakan masalah Karena gak bisa makan besok Tapi kalau dokter Richard Malah ya Unlimited Apakah masih sedih Masih bisa Kena masalah Dan masalahnya orang kaya Itu apa sih sebenarnya Masalah orang kaya apa Tadi paginya gue sedih Oh iya Dengan VN itu gue sedih Oke Lu tau gak gue sedih kenapa Gue ngomong dengan Ustadz Felix ya Dia ngomong dengan gue Dia kan ada yang ngajarin gue Dia kan guru gue juga kan Jadi dia ngajarin gue Dia bilang Ketika kamu memutuskan sesuatu Dia bilang Maka akan ada fitnah Dia bilang Yang kedua Dia bilang Selain fitnah itu adalah Tantangan terbesar Itu bukan dari Luar Tapi terjadi di dalam Jadi bukan dari Non muslim Jadi Apa yang Kena banget Kena banget sumpah Kena Relate banget Dengan gue Kayak gitu punya Tapi kayak Yaudah Gue harus jalani Gue harus hadapin Gak Mau gak mau Toh juga gue salah Kayak gitu punya Gue liat Masyarakat Indonesia Juga kan Apa ya Enggak berpikiran Enggak semuanya Punya pikiran terbuka ya Yaudah Gak apa-apa Gue jalanin saja Gue ngomong dengan Ustadz Felix Dengan beberapa Teman Ustadz gue yang lain Biarkan waktu yang menjawab Semuanya Waktu yang akan menjawab Semuanya Oke Tapi di luar daripada Kontroversial Apa yang buat sedih biasanya Klinik sepi Masih ada itu terjadi Masih dong Oke Bisnis lah ya Kadang Klinik kan ramai Kadang kliniknya sepi Itu kadang-kadang Buat sedih Itu perasa banget sih Kalau misalnya pas lagi Sepi kayak gitu ya Turun 20% Atau turun 30% Nah itu gue sedih Selain itu Aduh jarang ya gue Berarti bener ya Orang kaya lebih baiknya ya Gue gak Bukan Gue gak perasa Dan gue itu sudah menghilangkan Kemelekatan Sehingga kayak Sedihnya pun juga sedih Sekali lewat aja Kayak gitu Jadi kayak Yaudah ini adalah takdir Yang dikasih Tuhan ke lu Lu pernah gak ngerasa kayak Waduh gila ya Ini masalah besar banget Pernah gak laku seperti itu Pernah sih Ini gila ya Ini tantangannya besar banget Wah gila Masalah ini gue gak bisa hadapin Ya gak sampai Segitunya juga Gue sering kan Gimana tuh Gue sering banget ngalamin suatu masalah Yang menurut gue tuh besar banget Tapi setelah gue renungkan Mungkin ini adalah Sesuatu hal yang memang Dikasih Tuhan ke gue Mungkin ini memang Ditakdirkan Contohnya salah satu Banyak salah satunya Di penjara Di PHK Dikecilkan Di anggap reme Klinik sepi Banyak Banyak hal Itu yang membuat gue itu Selalu kayak Karyawan gue Pecah Gara-gara yang TikTok shop tutup Dulu banget ya Dulu banget sekitar 7-8 tahun yang lalu Pada waktu itu Ada masalah Dan gue marah-marah Di perusahaan Sehingga Karyawannya tegang Semuanya Dan akhirnya Berapa ya Banyak banget Karyawan gue yang mengundurkan diri Pada waktu itu Itu Buat gue jadi belajar juga Gitu kan Banyak hal Tapi setelah itu Gue jadi belajar sih Dan yang paling penting itu Adalah kamu tuh Boleh buat banyak kesalahan Tapi yang paling penting itu Adalah kamu belajar dari kesalahan kamu Dan pada waktu aku belajar Dari kesalahanku Aku jadi orang yang lebih baik Wow Ngomongin tentang Yang di fitnah tadi Dokter Richard sempat bilang Fitnah yang paling besar itu apa? Siapa tau Mau diklarifikasikan disini juga sekalian? Yang tadi pagi Oke itu satu Yang tadi pagi itu Main dua kaki Aduh aku gak seperti itu Dan aku gak Aku gak cari cuan Dari ini juga ya Tapi ya udah Terserah kalian lah Mau ngomong apa Oke Selain itu? Meninggi-ninggikan produkku Untuk menjatuhkan produk lain Itu kan paling sering Betul Klinik itu sepi Dokter Richard gak laku Dokter gak laku Aduh sudah banyak banget ya Aku juga capek sih Jawabin yang seperti itu Punya kan dari dulu ya Terjadi seperti itu ya Makanya pada waktu Aku dapat 41 miliar Kan aku seneng Berarti aku gak secapek-capek lagi Ngomong produkku laku loh Satu hari itu ya Iya Tapi mas Yad Orang mungkin masih banyak yang bertanya-tanya Tujuannya dokter flexing itu apa? Karena banyak banget yang benci Dengan konten itu sebenarnya Walaupun ada juga yang suka Dan kita tau bersama bahwa Konten seberapa kaya kulaku banget Aku gak flexing Duh dengan yang rumah gitu-gitu gimana? Aku gak flexing Gimana tuh? Aku merasa aku menunjukkan Apa yang aku punya Oke Beda Itu beda? Flexing itu dengan Kamu pake baju ini Kamu flexing ya? Enggak Bagi masyarakat miskin Di luar sana Ngeliat kamu pake baju seperti ini punya Kamu flexing Karena levelnya belum nyampe Tapi bagi kamu Kamu biasa kan Pake baju seperti ini punya Dan aku gak menunjukkan Ini karena aku mau flexing Dan seperti aku punya Aku misalnya punya rumah ini Punya mobil ini Aku tidak flexing Karena memang aku beli itu Untuk kenyamananku Dan dari kerja keras juga halal Bukan untuk pamer Oke Kecuali kalau gue beli Gue mau pamer nih Habis ini gue konten ini Kayak gitu punya Aku gak pernah kesana Aku mau beli rumah ya Karena memang aku butuh Dan setelah aku tinggal Ya aku kontenin Karena itulah tempat tinggalku Cuma seperti itu aja Yang aku tidak pernah Memaksakan diriku Untuk membeli sesuatu Dan aku ngerasa Perbedaanku Dengan orang lain adalah Ini mahal banget ini Mau dengerin guys Ketika Aku pernah ketemu Dengan salah satu Yang sudah dipenjara juga ya Sudah dipenjara juga Nipu 20 tahun Kena Oh oke Tau aku nih Jadi Dia kan pake LV Gue pake LV Dia pake barang branded Gue pake barang branded Terus gue ngomong Dengan anak buah gue Dan gue ngomong Dengan keluarga gue Apa perbedaan gue Dengan dia Perbedaannya adalah Dia pake barang itu Untuk dapet member Supaya orang percaya Dengan dia Sehingga orang jadi Membernya dia Dia dapet duit Banyak tapi kayak gitu Gue Pake LV Pake barang-barang branded Tersebut Bukan untuk itu Karena gue pengen Menikmatin duit gue Masa gue gak boleh Gue cari duit Halal Gue pengen menikmatin Apa yang gue punya Bukan untuk cari duit Lo ngeliat muji gue Kayak gitu punya Wah mereknya segini nih Apakah saldo gue nambah Kagak Apakah klinik gue nambah Kagak juga Klinik gue ramai Karena edukasi gue Karena konten edukasiku Bukan karena gue flexing Jadi Tapi Pada level tertentu Flexing gue juga Ada pentingnya Bukan flexing sih Menunjukkan apa yang kita punya Itu kadang ada pentingnya Dihormati orang Supaya kita dihormatin orang Tidak diremehkan orang Tidak direndahkan orang Kadang misalnya kayak gini ya Misalnya gue dateng nih ya Gue pake mobil ini Atau gue pake jam tangan ini Atau lu tau lah Gue rumahnya bagaimana Lu kan pasti lebih respect Dengan gue Betul Dibandingin gue kaya Tapi gue pake Kayak ngegembel gitu kan Lu duduk juga kayak Kurang respect Dan itu tuh manusiawi banget sih Menurut gue Oke tapi dari semua sekarang Udah nyampe nih Di tahap dimana Ah gue nyaman pake LV Dan lain sebagainya Level dokter artinya Dari level 1 misalnya Ya kan Sekarang udah di level 10 nih Expansenya Karena beli baju ada standarnya Betul kan Gak mungkin tiba-tiba beli LV 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 Tiba-tiba merek lain lah Oh gue jarang belanja sebenernya Oh Untuk level 1 Beberapa temen gue Yang sering belanja Gue itu jarang belanja Dengan istri tuh jarang belanja Oke Cuman poinnya adalah Udah mencapai level tertentu nih Di dalam hidup Standarnya maksudnya kayak gitu Bekerja lah Sampai kamu masuk ke Plaza Indonesia Keliling LV Keliling Gucci Keluar dari sana Gak belanja apa-apa Karena gak tau mau beli apa Oh Levelnya harus segitu ya Iya Bener Lo tau gak 10 tahun yang lalu Gue masuk Plaza Indonesia Gua liat LV Gila ini gue mau beli nih Ini gue mau beli nih Aduh Bulan depan deh gue budgetin deh Gue mau beli ini nih Tiga bulan lagi Tahun depan gue mau beli ini nih Kerja lah Sampai lu masuk ke LV Keliling kesana Aduh gue gak punya nafsu deh Sumpah mau beli apa Bingung mau beli apa Kayaknya gue gak butuh semua Ini gak ada yang baru Ini gak keren Ini biasa aja Kerja lah sampe seperti itu Sebenernya aku Aku sekarang di tahap sana dok Jadi gue ke Plaza Indonesia Masuk ke LV juga Ngeliat Wah Gak ada yang cocok gitu loh Karena gak ada duitnya aja Bukan karena semua udah punya Karena aduh mahal banget Gitu Noh Tapi maksudnya Misalnya nih Dokter kemana-mana kan Bisnis kelas sekarang Udah pasti dong Itu maksudnya Kalau turun ke ekonomi Gimana sih dok Oh gak nyaman Bukan masalah ini lagi sebenernya Gak nyamannya Tapi berarti expense-nya Jadi harus terpatok Pada sebuah standar khusus Jawabannya itu Depends banget Chris Jadi ketika kita punya sesuatu Berapa sih yang bisa kita belanjakan Sebenernya seperti itu sih Gue tuh masuk orang yang pelit Sebenernya dengan giri gue sendiri Jadi gue tuh gak Belanja sesuatu itu Kalau 10% Apa yang dari gue punya Itu baru gue belanjain Di bawah itu Di bawah itu Dari bawah itu Gue baru belanjain sesuatu itu Jadi kayak Gue gak mau terlalu boros Dan gue gak mau Kayak memaksakan diri Kalau misalnya memang Menurut gue gak pantas Lebih bagus gue gak kesana Nah menurut gue Kalau di bisnis kelas Itu kenyamanan Kalau berangkat ke luar negeri Terutama Itu nyaman banget ya Yang kedua kalau misalnya kita Kan nyaman ini juga penting ya Sepenting apa sih nyaman Ketika lu nyaman Ketika lu enak Lu turun dari sana Lu bisa kerja lebih maksimal Duit lu mengalir lebih banyak Artinya penting kenyamanan ini Makanya gue disitu Oke jadi bukan karena memang sengaja Ah gue dokter Richard Jadi harus bisnis kelas nih Bukan di kesana kan Bini gue Kadang naik ekonomi loh sumpah Oke Begitu humble nya bini gue sumpah Oke Bini gue kemarin check up ke Singapura kan Gue gak ikut kan Naik ekonomi deh Dan gue tanya asisten gue Dokter ini naik ekonomi Iya dok naik ekonomi Oh ini kita mau pergi Check up sama-sama di Singapura Yaudah Aku bisnis di ekonomi aja Terus dikepuk bawa aku Enak aja kamu katanya Kalau kamu di bisnis Aku juga di bisnis Dia bilang Dia bilang karena Sayang ya Mahal banget kan Soalnya kan kalau Ke Singapura itu kan Sebenernya kalau ekonomi Kan cuma 1 juta Kalau misalnya ekonomi Kalau misalnya bisnis kan bisa 8 juta Jadi harganya itu kan bisa 8 kali lipat Terus kalau situasi kayak gitu gimana dok? Enggak lah Karena menurutku sih Tetap di bisnis sih 8 juta yaudahlah ya Buang parkir lah Oke Tapi yang terakhir ini Ada satu yang menarik perhatian Bro Duit itu gak dibawa mati bro Tapi anaknya yang melanjutkan kan Kalau misalnya Bantu kita habiskan di kita kan juga Lo pernah mikir gak kayak ini Andai kata ya Lo kaya raya Lo kaya raya Sampai lo punya 100 triliun Lo sayang-sayang duit lo Ntar lo mati Anak bini lo Bini lo kawin lagi Anak lo ribut semuanya Cucu-cucu lo semuanya berantem Sampai pengadilan Jadi penting lo habisin kan? Iya betul juga Betul-betul Mindset baru nih Mindset baru Jangan lo habisin semua juga Kayak gitu Kan pikir-pikir kayak gitu ya Iya-iya Maksudnya diajarkan untuk Bisa menikmati lah Lo nikmatin lah Jangan sampe lo kagak nikmatin Hidup aja Udah kita hemat-hemat aja Segini aja ya Udah kita ekonomi aja Sampai dibawa Anak lo lah yang seperti ini Bini lo yang Apa ya Makanya Nikmatin aja Apa yang ada Dinikmatin asal Sesuai dengan porsinya Ada money managementnya Jangan dipaksakan Nah banyak sekali Orang-orang di luar sana Itu memaksakan Supaya terlihat kaya Banyak banget Dan pada saat Misalnya kena kasus Gak bisa kembalin duit orang Banyak banget Percaya gak Karena kan gue kan Podcast kan Bawain orang kan Banyak banget Gue tuh tau Yang mana bener-bener kaya Yes kaya Yang mana yang Kelihatan ya Kelihatan Kan kita dari miskin ya Jadi gede ya Jadi kan aku tau Yang mana yang pura-pura kaya Waktu Agnes Jennifer dateng Gue tau Ini kaya beneran ini Yang gue sebut Yang kaya beneran aja Siapa tau ada inisial Yang mau pura-pura kaya Siapa dok Biar judul thumbnail Banyak Banyak Itu kan sasa saja Emang pura-pura kaya dosa ya Gak juga Gak juga kan Jadi hanya dia Strateginya Ini gak jadi masalah sih Oh ada yang misalnya Biasa aja Tapi pura-pura kaya Sampai akhirnya bisnisnya jalan banget Nah Ada kan Ada Banyak Yang kita udah bahas kemarin kan Oke 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 Efektif loh pura-pura kaya itu Efektif di Indonesia Siapa lagi ya Konten flexing gitu-gitu Efektif di Indonesia ya Katanya Katanya ya Kata orang ya Bukan kata gue ya Kalau pengen EVP itu paling gampang Cowok pamer duit Cewek pamer paha Oh Sama pamer belahan Oh Pasti EVP Kalau dibalik Cowok yang pamer belahan Gak dapet Oke dok Tapi ada yang viral Barusan sama video dokter Richard Masuk berita juga Yang direkamin sama Bang Hotman Oh Jadi tidur di luar dok Enggak lah Enggak Terus respon istrinya gimana Melihat itu Enggak sih Bini gue biasa aja sih Bini gue percaya sama gue Itu-itu konten lah ya Oh bukan konten sih Itu beneran Kadang-kadang kita bingung ya Kan gue kan Paling Gue juga harus Mulai merubah diri sih kan Gue juga Jadi sadar sih Gue kalau misalnya foto kan Paling sering tuh ngerangkul Setelah gue pikir-pikir ya Bini gue tuh pernah ngirimin foto ya Ini siapa nih Gue gak tau Gue bilang sumpah Gue gak tau Gue bilang saking semua Gue ngajak foto gue Gue kayak giniin Kayak gitu punya kan Dan gue nyesel Ternyata kayaknya lain kali Kalau foto kayak gini aja deh Atau kayak gini kan Gitu kan Ternyata hampir semua orang Aku tuh kayak Reflex Kayak gini Dan ketika kita juga lagi clubbing Kan banyak yang bilang Dok kita foto ya Kita video ya Kayak gitu punya Kan gak mungkin Oh sorry ya Enggak ya Kayak gitu punya Jadi aku joget-joget Tapi kan jogetku juga jaga ya Bukan peluk-peluk kayak gitu punya Aku juga gak kayak gitu ya Tapi kan aku juga gak bisa nolak Selbah-salah Tolak katanya sombong Diterima Nanti ditonton bini gue Jadi Kadang tetep jaga jarak Ya tapi Ya karena Bang Hortman yang posting Jadi tetep aja Epe-epe Bini gue liat Ya sudahlah Gue bilang Sempet berantem gak? Enggak Bini gue gak Oh oke Enggak Udah semua sih? Karena bini gue liat modus sih Modus? Ya liat modus gue dulu Gue ada modus gak kayak gitu Kalau gue ada modus Pasti dia marah Pasti dia cemburu juga Tapi kalau gue gak ada modus Dia juga Bukan orang yang seperti itu Oke kalau gitu Thank you dok Udah semua aja Sampai disini aja Semoga banyak belajar temen-temen juga Di luar sana Tentang ini Sekali lagi aku minta maaf ya Kalau misalnya Kontenku Atau Beberapa dari narasiku Kurang berkenan bagi kalian semuanya Thank you dok Saya lagi Sub indo by broth3rmax